Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pergilah ke seluruh dunia Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 16 ayat 15 Yesus bersabda Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil kepada segala makhluk Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yesus bersabda kepada para muridnya demikian Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah Injil kepada segala makhluk Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular Sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit Dan orang itu akan sembuh Sesudah berbicara demikian kepada mereka Terangkatlah ia ke surga Lalu duduk di sebelah kanan Allah Mereka pun pergilah Memberitakan Injil ke segala penjuru Tuhan turut bekerja Dan meneguhkan firman itu Dengan tanda-tanda yang menyertainya Saudara-saudari terkasih Banyak orang kudus kita kenal Dihormati di dalam gereja katolik Mereka dinyatakan kudus Karena meneladan salah satu keutamaan hidup Yesus Sehingga pada setiap diri orang kudus itu Kita lihat gambaran diri Yesus Orang kudus yang kita rayakan hari ini Yaitu Santo Francisco Saferius secara khusus ingin mewartakan Injil ke seluruh dunia Seperti disabdakan Yesus Dan Saferius memang pergi berkeliling ke seluruh dunia Ia mewartakan Injil ke India Selatan dan Sri Lanka Ia mengunjungi Malaka dan Maluku Ia datang ke Jepang dan Cina Saferius memang sangat pantas dihormati Karena misinya ke seluruh dunia Namun untuk zaman sekarang Ada banyak cara bisa dipakai Untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia Apalagi kalau bukan melalui media sosial Jika Saferius perlu waktu bertahun-tahun Maka dengan media sosial Pesan Injil dapat disebarkan Dalam hitungan detik ke seluruh dunia Perbedaannya adalah Yang dilakukan Saferius bersifat pribadi Kepada orang-orang yang ditemuinya Yang terjadi dalam dunia digital saat ini Bersifat umum Kepada siapapun yang memiliki akses digital tersebut Memang secara teknis Media sosial lebih efisien dan efektif Tetapi tidak menyentuh secara pribadi Padahal iman bersifat pribadi Yang diwahyukan Tuhan ke dalam hati masing-masing orang Namun berangkali Melalui media sosial Sapaan Tuhan tadi Bisa menyentuh hati banyak orang Saudara-saudari terkasih Selain berkeliling dunia Mengunjungi negara demi negara Atau menggunakan media sosial digital Apakah kita bisa berkeliling dunia Bisa Namun yang dimaksud dengan dunia disini Bukanlah planet bumi Tetapi dunia dalam kehidupan kita sehari-hari Keluarga, tetangga, tempat kerja, pertemanan, saudara, umat gereja Adalah dunia kita Di dalam dunia yang sempit itulah Kita diutus untuk mewartakan Injil Ternyata tugas tersebut lebih ringan Daripada yang diemban Safirius Pertama, karena setiap hari kita bisa berjumpa dengan mereka dengan mudah Kedua, pewartaan itu bisa dilakukan dalam percakapan Atau kegiatan sehari-hari Tidak perlu biaya, waktu, atau cara khusus Cara yang paling sederhana adalah Mengajak berdoa bersama seluruh anggota keluarga Jika sulit menemukan waktu yang pas Ya, pilih satu waktu dengan seadanya anggota keluarga Bagaimana jika sedang makan di sebuah warung makan Ya, tetap membuat tanda salib Sebelum dan sesudah makan Jika tempat kerja kita heterogen Aka agamaannya Salah satu caranya adalah Dengan memasang salib Atau patung orang kudus Di meja kerja kita Di lingkungan gereja kita Ajak umat untuk hadir Dalam berbagai kegiatan Misalnya Doa rosario bersama Tindakan kecil kita di dunia yang kecil itu Semoga Menanam biji benih kecil Menjadi bertumbuh hebat Saudara-saudari terkasih Karena kita diutus oleh Tuhan Maka Tuhan sendiri yang sebenarnya bekerja Kita hanyalah alat atau jalan Yang penting kita lakukan adalah Berangkat untuk mewartakan Seperti disabdakan Yesus Kita tidak boleh membawa barang-barang Karena Pasti akan dicukupi Mengenai hasil dari pewartaan kita Biarlah Tuhan sendiri Yang memanennya Bagaimanakah Ciri-ciri orang Yang mewartakan Injil Mereka akan mengusir setan-setan Demi namaku Mereka akan berbicara Dalam bahasa-bahasa yang baru Bagi mereka Mereka akan memegang ular Sekalipun Mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya Atas orang sakit Dan orang itu akan sembuh Jelaslah Bahwa Pewartaan kabar baik Akan membawa kebaikan Bagi siapapun Yang disapanya Menjadi refleksi bagi kita Apakah kehadiran kita Di sebuah tempat Menjadikan situasi di tempat itu Menjadi baik Apakah Komunikasi yang kita bagikan Hanya tentang kabar baik Dan Menggembirakan Apakah kita selalu tersenyum Ketika bertemu dengan orang lain Sehingga orang tersebut Ikut Tersenyum Apakah kita sudah siap diutus Mewartakan kabar baik Apakah kita sudah membawa kebaikan Kepada orang-orang Di sekitar kita Marilah kita berdoa Ya Tuhan Santo Francisco Saferius Mengajak kami Untuk mewartakan kabar baik Ke seluruh dunia Namun Kami serba terbatas Izinkan kami Untuk mewartakan kabar baik Kepada dunia kecil kami Sehari-hari Dengan cara-cara Yang sederhana Engkau lah Tuhan kami Kini Dan sepanjang masa Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh Berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!